Hutang Indonesia itu besar, begitu pun dengan hutang saya untuk menyelesaikan unboxing-unboxing ini. Mungkin kalian juga agak boring untuk unboxing-unboxing, tapi ya ini kita sudah memaksimalkan untuk unboxing 3 inner monitor sekaligus. Biar gak panjang lebar, simetriskan posisi depan, dan cekidok. Halo semuanya, selamat datang di channel SoundDigty bersama dengan saya Sebastian, yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Kali ini kita akan unboxing 3 buah barang sekaligus, yaitu CCA Duo yang menggunakan 2 dynamic driver. Akhir-akhir ini 2 dynamic driver cukup populer semenjak Truth Ear Zero. Yes, Truth Ear Zero lalukan itu 2 dynamic driver ini cukup menjadi primadona yang banyak diikuti oleh kompetitor-kompetitor lainnya. Oke, disini juga ada EW100 yang menggunakan USB-C. Jadi ini cukup menarik, walaupun saya tahu Simgoth milking juga EW100 mereka sama halnya seperti Quarks dan juga Tanya itu dimilking terus oleh produsennya. Dimana mereka buat 3,5 lalu gak lama keluarin yang DSP. Dan yang terakhir adalah yang paling menarik, yaitu Simgoth yang menggunakan 1 dynamic driver dan 4 balance armatur Phoenix, kalau gak salah namanya. Ini EMN6L Phoenix yang menarik sekali untuk, ya saya juga penasaran sih untuk mendengarkannya. Tapi sebelum itu, kita mau thanks berat untuk Simgoth dan juga CCA yang mensponsori untuk video unboxing kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah, ya kalian bisa cek aja. Kalau kalian mau kumpulin foto-foto setup kalian juga, feel free. Kirim aja di email di bawah. Biar gak panjang lewat, kita langsung unboxing aja ya. Oke, barang pertama yang akan kita unboxing yaitu CCA Duo. Yes, salah satu line-up terbaru dari CCA. Yang menggunakan 2 dynamic driver. 2 dynamic driver yang mengikuti brand sebelah mungkin. Tapi kita gak akan bahas itu, disini kalian bisa lihat. High performance dynamic for extraordinary sound quality, high precision, 3D printed cavity, bla 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 bla. Ya itu, itu, itu. Ini spesifikasinya kalau kalian mau lihat bisa pause aja disini. Sensibilitasnya 106 dB, tapi resistancenya atau impedance-nya cuma 18 Ohm. Cukup ringan, tapi ya sensibilitasnya agak tinggi. Tapi ya it's okay lah. Oke, oke. Oke, biar gak panjang lewat, kita langsung buka aja isi di dalamnya. Set. CCA Duo. Lineup terbaru dari CCA. Oke, yes. Presentasinya seperti yang kita sama-sama sudah tahu. Tapi ini presentasi seperti yang lama-lama. Ini pasti cable, ini pasti airtips, dan manuals. Bla 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 bla. Manualnya sekarang lebih tebal ya. Rasanya kok lebih tebal ya daripada manual-manual CCA sebelumnya. But it's okay. Oke, kita lihat dulu kablenya. Biasanya kabelnya kan generic yang kita sudah sama-sama tahu. Iya, kabel ini lagi. Eh, sudah berapa? Puluh kali mungkin. Mungkin, 50 mungkin. Saya melihat kabel ini pada saat unboxing. But it's okay. Ini ada airtips-nya disini. Oke. Kita coba lihat disini apa ada airtips. Oh. Oke, kita coba lihat ini monitornya. Agak keras ya. Oke, setelah perjuangan. Ini cukup keras. Housing-nya ini bahannya sih, ya mungkin resin. Tapi, depannya ini bahannya metal. Almonium mungkin atau stainless steel. Ya mungkin sih, aluminium sih. Tapi disini dia menggunakan airtips dari foam. Yang saya juga nggak terlalu doyan. Akhir-akhir ini kaset mulai menggunakan foam tips. Itu cukup menarik. Tapi saya nggak pakai masalahnya. Masalahnya sih itu, saya nggak pakai. Kita ganti dulu ke silikon. Sebentar. Oke, berikut adalah ini monitor CCA Duo setelah dipasangkan kabel. Jadi, seperti ini ya biasa sih. Ya, begitulah. Kabelnya biasa banget. Tapi, untuk housing-nya menurut saya cukup oke. Bill quality-nya cukup menarik disini. Tapi, nanti kita coba. Yang paling penting kan suaranya sih. Bukan fisiknya. Fisiknya penting. Tapi, yang menurut saya lebih penting suaranya. Fisiknya burik, tapi suaranya oke. Nggak masalah sih. Ya, itu sih untuk kelengkapan dari CCA. Esensial banget. Kas dari CCA yang mungkin kalian sudah paham sih. Kita lanjut unboxing selanjutnya. Yaitu EW100 disini. Bukanya di mana ini. Bukanya di mana, di mana, di mana. Ini merupakan varian dari EW100 yang menggunakan USB-C. Jadi, DSP seharusnya. Sebentar. Jadi, kita langsung buka aja disini. Packaging-nya ini mirip banget dengan EW100 yang 3,5 mm. Tapi, mungkin disini hanya ditempelkan frekuensi response yang sedikit berbeda disini. Frekuensi response-nya cukup menarik disini. Mengikuti Harman Target. Oke, kita langsung buka aja. Harman Target nggak pernah salah. Jadi, kalau kalian mau merilis ini monitor, Harman Target saya rasa nggak akan... Setidaknya untuk suaranya, ya oke lah. Jarang cacat. Oke. Oke. Packaging-nya nggak sedikit berbeda. Kali ini tidak menggunakan box, cuma menggunakan clip seperti ini. Plastic clip. Oke, oke, oke. Kalau lebih gimana ya? Ya nggak tahu ya. Menurut saya lebih barebone aja untuk packaging-nya. Dan ya... Kalau nggak ada box kan aneh gitu ya. But it's okay. Mungkin untuk DSP-nya memang lebih mahal. Jadi ya... Nggak tahu ya. Tapi untuk inner monitor-nya di plastikin satu-satu ya. Pretty nice. Ini untuk DSP-nya. Dari SIMGOT. Dan ada mic-nya disini. Mic satu tombol. Very nice kabelnya. Ini kabel yang tentu saja... Untuk kalian yang memang anti ribet-ribet klub. Langsung colok smartphone. Ini adalah kabel yang bisa kalian pilih sih. Apakah detachable? Kelihatnya sih nggak detachable. Yes, non detachable. Kita pasang airtips-nya dulu. Biar nanti kita bisa lihat gambarannya. Oke, berikut adalah inner monitor SIMGOT EWI 100. Yang DSP. Jadi seperti ini. Ini nggak ada airhook ya disini ya. Jadi kalian bisa lihat disini nggak ada airhook. Jadi agak lebih barebone aja dari EWI 100. Harusnya. Untuk harga sendiri saya belum tahu sih. Ini belum dirilis sebenarnya. Tapi ya... Mungkin lebih murah atau setara dengan EWI 100. Dan disini menggunakan DSP atau USB-C. Dan kabelnya ini non detachable. Perlu kalian perhatikan. Untuk lekapannya seperti ini aja. Dan agak sedikit barebone juga. Karena tidak ada box lagi di dalamnya. Cuma box ini aja. Box luar aja. Dalamnya ya plastik gini sih. Ini pertama kalinya saya lihat inner monitor dikasih plastik gini. Untuk class budget biasanya sih lebih proper. Tapi ya oke lah. Ya oke. Kita nggak akan bahas disini airtipsnya juga ya standar. Cuma tiga pasang. Kita lanjut ke barang selanjutnya. Oke barang selanjutnya disini adalah SIMGOT EM6L. Disini ya. EM6L disini. Kotaknya berwarna hitam seperti ini. Ada tulisan disini. Harusnya ini gambarnya Phoenix ya. Tapi temanya harusnya Phoenix sih. Kalau yang EWI 200 kan Maze ya. Kalau yang EWI 100 itu Sharp. Kalau ini Phoenix. Oke disini ada gambaran inner monitornya. Itu kita sudah buka. Biar nanti gampang dibuka. Nah disini gambaran dari VRnya juga. Mengikuti Harman Target 2019. Oke. Inner monitor ini memiliki konfigurasi. Konfigurasi Hybrid. 4BA1DD. Cukup menarik disitu. Tapi yang paling penting. Bagaimana suaranya nanti. Oke. Kita masuk buka aja. SIMGOT EM6L ini. Ini cukup promising kelihatannya. Bagaimana cara bukanya. Oh gini. Waduh. Ganteng bener. Ini outer boxnya. Keren bener. Jauh banget sensasinya dengan EWI 100 ini. Hiduh. Langit. Waduh. Ganteng bener. Ganteng bener. Aduh. Dikasih plastik lagi gini. Buat lebih exclusive. Ya exclusive. Oke. Kita buka ininya dulu ya. Di sini ada. Oke. Seperti EWI 500. Eh. So. EWI 500. EA. EA 500. Ini untuk manualnya. Dan that's it. Ini manual booknya. EM6L. Manual book. Manual book. Manual book. Manual book. Ada dua bahasa disitu. Yes. Ada beberapa sih sebenarnya. Dan ini case-nya. Case. Capsule seperti ini. Yes. Pastinya ada cable-nya. Cable-nya ini sedikit berbeda. Dari kabel-kabel SIM Godline-nya. Yang agak mirip sih. Agak mirip EWI 200 sih. Pretty nice. Di sini gak ada apa-apa lagi. Terus yang tips-nya mana? Oke. Kita coba lihat di sini dulu ya. Ini adalah inner monitor-nya. Kita keluarkan dulu. Di sini harusnya air tips-nya. Yes. Air tips-nya di sini. Oke. Jadi bisa kalian perhatikan di sini. Ini manual. Case. Air tips. Ya essential. Air tips-nya cuma tiga. Manual. Inner monitor dan cable. Kita coba pasang aja cable dan inner monitor-nya. Di. Dan kita lihat bareng-bareng. Oke. Berikut adalah gambaran inner monitor-nya. Kita buka dulu. Waduh. Glossy gini. Baret ntar lagi nih. Oke. Ini adalah gambaran inner monitor-nya. Keren banget. Made piano. Eh bukan made sih. Piano black seperti ini. Simple banget untuk desainnya juga. Bahannya ini mungkin resin. Glossy-glossy yang menggugah selera. Oke. Ini setelah dipasangkan cable. Temanya ini rada-rada putih-hitam. Jadi putih-putih agak gold dikit. Warna hitam. Jadi seperti ini. Pretty nice untuk presentasi dari inner monitor-nya. Dan Jack ini oke juga lah. Tapi bukan yang gimana-gimana juga. Ya kelengkapannya cuma ini aja. At least dia ada case untuk inner monitor satu ini. Oke. Itu untuk unboxing ketiga inner monitor ini. Oke. Kita akan berikan sedikit impresi mengenai ketiga inner monitor ini. Lebih tepatnya dua. Karena satu ini kita belum coba. Karena ini DSP. Jadi saya harus menggunakan smartphone. Dimana saya gunakan untuk merekam video kali ini. Ya. Ya. Sebenernya ada yang lain sih. Nah ini harusnya bisa. Cuma mager. Oke. Biar gak panjang lebar. Saya langsung yang instant-instant aja. Menggunakan low top of gold. Karena langsung nyala cepat juga. Untuk boot timenya. Oke. Biar apa gak panjang lebar. Kita bahas aja untuk impresinya mengenai kedua inner monitor ini. Sekali lagi ini impresi. M6L ini memiliki power yang lebih demanding. Jadi dia harus dikasih volume yang lebih besar. Dibandingkan CCA Duo ini. Kalau dari suara sendiri. CCA Duo sendiri menurut saya lebih V-shape. Jika dibandingkan dengan M6L. Jika dibandingkan dengan M6L. Jadi belum tentu suaranya V-shape. Saya mesti coba lagi disini. Tapi kalau dibandingkan ini. Ini lebih V-shape daripada ini. Karena vokalnya disini sedikit lebih mundur. Dengan emphasize di bagian bass yang lebih enerjik. Dan juga tribal yang juga lebih enerjik. Disini all spectrum is a balance. Ya memang harman. Dia ada targetnya harman. Tapi sedikit smoother. Smoother sounding. Ya memang. Mungkin itu permainan suara khusus dari M6L ini. Atau mungkin memang di setting seperti itu. Saya gak tau. Suaranya cukup smooth. Tapi juga balance di satu sisi. It's pretty good. Ini juga pretty good. Mungkin akan cukup bersaing dengan kan. Dengan zero. Maksud saya truth ear zero. Karena zero banyak ya. Ini belum coba. Nanti kita bandingkan aja dengan monitor ini. Monitor budget lainnya. Itu aja sih. Mungkin untuk impresi singkatnya disini. Kalau disini lebih V-shape dibandingkan M6L. Tapi dibandingkan M6L aja ya. Bassnya gebuk. Treblenya gebuk. Kalau disini lebih balance. Bassnya juga ada. Gak hilang sama sekali. Tapi sedikit terasa ada sedikit perbedaan transient yang. Dan warna suara dari M6L ini. Antara bassnya dari dynamic driver. Dan juga balance armaturnya. Selebihnya. It's pretty good. Tapi ini impresi. Masih first impression. Jadi belum bisa ngomong apa-apa. Nanti kita bahas di review. Mungkin sekian dulu untuk unboxing ketiga barang ini. Kalau kalian merasa terbantu. Jangan lupa subscribe. Klik tombol like. Follow Instagram, TikTok, and Discord kita. At Sound Dignity. Agar kalian tidak tinggalin abis-abis terbaru. Mengenai dunia reportable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar tiga barang ini. Feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity. Pamit dan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening. Stay healthy. Ciao. Ya unboxing-unboxing terus. Gak habis-habis. Setelah unboxing ini pun ada lagi barangnya masalahnya. Ya mau gimana lagi. Kita memang polanya seperti itu. Jadi saya mohon maaf. Kalau kalian memang mungkin agak boring ya dengan unboxing-unboxing. Tapi memang harus dilakukan. Sebagai bentuk Sound Dignity ini juga mengapresiasi brand-brand yang telah mengirimkan barang mereka.